Tempat orang yang merasa dirinya kotor itu bukan bar, bukan tempat-tempat hiburan. Tempat orang yang merasa dirinya kotor itu masjid. Jangan berpikir masjid itu tempat orang suci, karena tidak ada tempat orang suci di muka bumi. Allah tidak menyediakan satu jengkal tanah pun di muka bumi untuk orang suci setelah Rasulullah SAW. Yang ada di muka bumi hanyalah orang kotor yang ingin membersihkan diri. Maka Allah mengatakan, Fala tuzaku amfusakum. Janganlah kalian kegeeran merasa diri kalian suci. Jangan merasa, ah saya mah orang yang sudah soleh, orang yang sudah baik. Ini memang tempat orang-orang soleh, jadi orang-orang yang banyak dosa mah jangan ke sini. Salah, justru Allah tidak suka kepada orang yang merasa dirinya suci dan merasa paling soleh. Inilah tempat orang-orang yang ingin membersihkan diri. Berarti dia merasa dirinya kotor. Apa kata Allah di akhir akhir ini? Wallahu yuhibbul mutahirin. Dan Allah suka kepada orang yang mensucikan diri. Allah suka kepada orang yang di dalam masalah-masalah. Terima kasih telah menonton!